Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kemauan ini family sahabat pecinta alam dimanapun kalian berada semoga kalian beserta keluarga kalian disayatkan selalu dan dilimpahkan rejeki dan selalu diharmoniskan begitu juga keluarga saya amin tadi saya sempat mengambil tabu yang tempoh lalu itu saya ambil itu ya sebelah situ dan seperti inilah sahabat kondisi setiap pagi banyak suara burung indah pokoknya masuklah kutilang dan lain-lain dan juga tuh adanya tersinari matahari pagi hari jadi warnanya jadi cerah kuning gitu ya awalnya hijau jadi cerah kuning kalau langsung apalagi lebih indah sahabat oke sahabat seperti biasa terlupa juga kita kirim-kirim salam walaupun kita tidak kenal secara langsung tetapi mudah-mudahan walaupun hanya melalui video saja kita bisa bersilaturahmi dengan saudara senusantara dan seluruh dunia amin dan tak lupa juga sahabat sebelum memulai aktivitas saya saya tak akan bosan-bosan untuk meminta maaf apabila ada salah-salah kata dan juga perbuatan yang saya lakukan apabila menyinggung perasaan kalian semoga harap dimaklum saya disini hanya proses belajar semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi ya sahabat oke sahabat tonton terus aktivitas saya selanjutnya sahabat yang ini mah layu ya ini layu dan ini dua segar-segar semoga tumbuhan teman ini bisa cepat tumbuh besar menjadi indah sekarang saya mengambil air dulu ke pancuran sebelah sana oh iya sahabat perlu kalian ketahui juga disini di sebelah sana di atasnya ada sawah-sawah punya orang dan disitu ada kolecer kolecer itu baling-baling bambu ya dan juga kalau kalian dengar suara motor itu adalah motor-motor orang-orang yang ke sawah karena sekarang sudah mulai kemarau jadi yang ke sawah itu pada pakai motor ya sahabat tapi tetap harus jalan lagi gitu gak bisa langsung lepas ke sawahnya dan saya juga nyipin motor disana ya sahabat di sebelah bukit di sebelah sana dari sana ke sini itu harus jalan kaki lagi sekitar 15 menitan sampai 18 menitan jadi sahabat untuk ke sini itu gak mudah gitu semudahan saya selalu disehatkan insyaallah dengan view seperti ini akan selalu menyejukkan pikiran dan juga menyehatkan badan insyaallah amin sekalian juga saya berjemur disini sekarang nah sahabat di sebelah sana juga ada kandang kambing punya warga terima kasih selamat menikmati 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 oke sahabat sekarang saya mau ngambil bambu dulu buat song song kalau basun misalnya apa ya semacam alat untuk meniup api ya sebab kenapa saya berani ngambil karena sebelumnya saya udah dikasih izin sama yang punya nya katanya boleh asal jangan sampai nginjak tanaman-tanaman dengan kayu yang ada di sana anak kecapi sahabat malah borok ih nyak benturnya bentur selamat selamat disana ada wadar sebegini ada ikan wadar wah mantapnya saya tonton terus aktivitas saya itu pondokaya sebelah sana oke sahabat saya mau ngambil yang kecil kalau bisa inilah lingkarannya mungkin yang ini nih saya ambil dulu ya bisa dikasih selamat menikmati oke kita langsung bawa ke pondok selamat menikmati saya masak air dulu baik sahabat sekarang disini pagar-pagar udah ada sekarang saya mau pasangan dulu perlahan bagian sini terus login depan ini juga insya Allah kalau keburu ya dan sekarang saya mau nyari tihang-tihang ke sebelah sana ya ke tebun dulu oke tonton terus aktivitas saya selamat menikmati 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 entara pintar tbucur sesek Polo selamat menikmati 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 alhamdullahi mil nickname walaupun cuma segini untuk pembuatan p Feel ini saja bisa menguras waktu sehingga setengah hari ya sahabat belum lagi laksatri yang lainnya harus masas terus mengambil air dan juga yang lainnya jadi 1 hari The Kekuras habis waktunya ya sahabat Karena baru pertama kali ini saya bikin pagar Jadi cukup menguras tenaga sekali ya sahabat Untuk pembuatan pagar ini Saya akan lanjutkan di episode yang akan mendatang ya sahabat Tonton terus perkembangan pondok saya ini Dan juga tanaman-tanaman yang saya tanam Di sini saya hanya belajar Tentunya tidak lepas dari dukungan kalian Melalui saran-saran kalian di kolom komentar ya sahabat Dan jangan lupa juga Mari kita saling mendoakan yang terbaik